Meski di tengah pandemi COVID-19, Pemkap Sanggau melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau terus berupaya agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sanggau tetap berjalan. Satu di antaranya seperti upaya pelebaran Jalan R.E. Marta Dinata yang panjangnya sekitar 2 km. Mulai dari Tugu, Kelurahan Sekaya menuju arah Sungai Bangkok, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau, John Henry mengaku bahwa telah menyusulkan pelebaran tersebut kepada pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat. Menurut John, pihak Pelaksana Jalan Nasional sudah melakukan survei untuk melihat kekuatan ketahanan beram jalan yang akan dikerjakan tersebut. Maka dari itu, ia pun berharap pelebaran bisa terrealisasi pada tahun ini. Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kelurahan Penyeladi, itu memang sedang kita usulkan melalui dana BPN. Nah, dan sekarang usulnya kita ini sudah sampai di Balai Pelaksana Jalan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kita belum tahu perkembangan, terakhir kami sampaikan kepada pihak PJN, provinsi, nah itu akan segera menjadi bahan pertimbangan. Sementara terkait rumah penduduk di sekitar jalan yang akan terkena dampak, John Henry mengaku belum mengetahui. Namun menurutnya sudah ada hasil kesepakatan dengan masyarakat yang disasikan oleh lurah. Bahwa masyarakat yang rumah atau tanah terdampak tidak menuntut ganti rugi. Dari Kabupaten Sanggau, Theodar Duspon TV memberi tekan.